Intro Sudah sangat pendek akal dan moral Yeremiasitompul. Bapak dua anak ini sudah tega membunuh istrinya sendiri di dalam rumah kontrakannya. Ia tak peduli lagi keutuhan rumah tangganya. Ia pun tak peduli masa depan dua buah hatinya. Sebab cemburu melihat istrinya berselingkuh jadi alasan utamanya melakukan perbuatan keji. Yeri ditangkap tim gabungan saat bersembunyi di rumah kerabatnya di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogot. Tanpa sesal, ia akui segala perbuatannya. Sementara itu untuk melengkapi bukti penyelidikan, Satuan Reserse Kriminal Porresta Depok kembali mengolah tempat kejadian perkara di kawasan Ciharang, Tapos, Depok. Dari hasil autopsi di jasad korban Risma Sitinjak, ditemukan luka cekikan di leher dan pendarahan di bagian otak akibat benturan. Kondisi inilah yang membuat polisi mencurigai kuat peran suami sebagai pembunuhnya. Pada saat kejadian, kita sempat dengan menggunakan HP pihak korban menghubungi daripada si pelaku ini. Namun yang bersangkutan tidak menjawab silu autopsi bahwa kematian korban tidak wajar. Risma ditemukan meregang nyawa pada minggu malam oleh temannya yang datang dan mencium bau tasedap dari dalam rumah kontrakan korban. Saat dibuka, korban sudah dalam kondisi membusuk dan diperkirakan sudah tewas selama tiga hari. Jika bersalah, sang suami terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!